Update hari ke-38 penyerangan penjajah ke Tanah Gaza. Ini dia, baru ketahuan hari ini sebenarnya Palestine itu punya siapa. Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Cerita untungs kali ini mengundang Babe Haikal. Babe Haikal merupakan salah satu aktivis yang aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Eksklusif di cerita untungs, Babe Haikal memberikan bukti dan pengalamannya melihat progres pembangunan kuil Solomon milik Yahudi yang ada di samping Masjidil Aqsa. Oh ini maket? Maket Masjidil Aqsa yang akan dirubah oleh mereka. Ya ada kuil Solomon itu? Iya. Di sebelum menanyakan. Ini kuil Solomon ya? Ini? Ini. Ini maket itu udah jadi. Mari saksikan pemamparannya dari Babe Haikal hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dengan update-update yang tentunya juga sambil ngebuka kepala kita nih. Cari tau nih banyak mungkin yang sekarang ini gara-gara ada penyerangan ini, genocide ini baru ini viral apa sih? Pengen tau. Tapi mata dunia baru terbuka. Bahwa kejadi ini udah 75 tahun. Ternyata banyak juara Indonesia yang baru tau. Nah sekarang kita akan bongkar. Ini di perebutin kenapa sih tanah itu? Cakep. Dan siapa sih yang punya? Cakep. Langsung kita tanya Babe kita. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat terus Be. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ada yang viral konflik besar ini, Babe udah bolak-balik mundar-bandir ke sana. Karena wasiat orang tua yang memberitakan sebuah hadis nabi. Apa wasiat? Tanggal 29 bulan Desember tahun 2005 Abah meninggal. Nah, biasanya sering di ngomong. Soal Bagdad, soal apa, kita ke Bagdad kapan-kapan. Iya, Bak. Nah, kira-kira setahun itu di ngomongin Aqsa terus. Gue pengen ke Aqsa tapi karena kurang sehat. Gue pengen ke Aqsa. Gue pengen ke Aqsa. Iya, Bak. Ntar rekal ajak ke Masjidil Aqsa. Iya. Ayo kita ke Aqsa yuk, Kal. Iya. Kita ke Aqsa yuk. Iya, iya, iya. Sakit meninggal. Anda sedih banget. Belum berangkat, dong? Belum berangkat. Belum pernah. Anda sedih banget. Sedihnya, ya Allah, saya harus berangkat ke Aqsa untuk mengembirakan hati Abah, untuk ya amanah lah. Saya berangkat untuk empat orang tahun 2006 awal. Nekat juga. Bagaimana cari jalan sendiri, terobos, terobos, cari jalan sendiri. Belum banyak dulu ya? Tidak ada sih, kita doang sih. Oh, ke Aqsa tuh belum ada traveling ke sana gitu? Waktu itu udah ada, tapi nggak viral, nggak banyak. Nah, waktu saya ke sana, pulangnya gue gedor semua aturan travel. Bisa loh ke Aqsa loh, bisa loh, bisa loh, bisa loh, bisa, bisa. Oh, jadi Bapak salah satu yang pertama ke Aqsa tuh? Salah satu yang awalan, ya? Awalan, ya. Oh, saya pikir udah lama itu kita boleh jairah ke situ tuh. Boleh, cuman nggak publikasi barangkali ya. Setahu saya ada satu lembaga ya. Sorry kalau harus saya sebut sebuah lembaga ya. Punyanya almarhumah Ibu Suriani Tahir, Satriani. Setahu saya dia juga udah lama juga main ke situ. Cuman, ya lagi-lagi, kurang publikasi barangkali. Sejak 2006 itu, saya kunjungin hampir semua tour and travel. Saya bilang, dosa loh. Belum mana? Umrah doang loh. Diketawain kita. Masa umrah doang dosa? Emang, lo mengabaikan pesan Nabi? Lo pilih kasih? Nabi nggak pilih kasih? Buka hadis. Seafdol-afdolnya sujud adalah di Al-Aqsa. Bukan di Kawah. Bukan di Madinah. Bukan di Muslim. Masya Allah. Seafdol-afdolnya sujud di Majididil Aqsa. Dan lihat doa Nabi Sulaiman sebelum wafat. Ketika tongkatnya itu sangat hancur kemakan rayap. Apa doa Nabi Sulaiman? Hadis Sohe. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah. Tidak satupun umat di akhir zaman yang sholat di sini. Dia tahu akan terjadi apa. Kecuali seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Makanya gue sering kesono. Bolak-balik. Allah SWT hapuskan dosa kita. Setiap orang yang berangkat ke Majididil Aqsa. Cuma itu jadi momentum. Wah, gue mesti pasarin dalam tanda kutip. Semua orang harus ke Aqsa. Karena ini solusinya nih ya. Nabi nggak pernah salah dalam memberikan solusi. Nabi nggak pernah kurang. Nabi nggak pernah meleset. Kunjungi berbondong-bondong masih di Aqsa. Insya Allah ini menjadi solusi. Bayangin aja. Kalau sampai 2 juta, 3 juta orang yang umrah. Semuanya ke Aqsa. Ada ratusan negara yang umrah. Juga ke Aqsa. Kelar tuh masalah. Nggak berani Israel colek. Dan Israel berani menyerang Gaza. Dalam hal ini kan dia mau mengambil Masjidil Aqsa. Karena sepinya tempat itu. Karena sedikitnya orang yang berangkat ke situ. Dan memang dipagar juga kan gitu. Nah ini yang mesti kita lurusin. Kagak bro. Kenapa Israel berani serang Gaza? Karena disana ada mujahidin yang melindungi Al-Aqsa. Kenapa tanggal 7 Oktober. Hamas menyerang. 13 hari. Tanggal 24 September ya. Mereka sudah menduduki Aqsa bro. Oh gitu? Mereka sudah meniup tanggal 25 September. Mereka sudah meniupkan tanda kemenangan. Dan ditiupnya di Masjidil Aqsa. Yang trompet yang dari tanduk kerbau itu. Itu tanda kemenangan. Itu tanda menang perang. Dan itu dilakukan di Masjidil Aqsa. Saya dengan teman-teman aktivis bilang. Kok pada diem aja? Ada apa ini? Dia udah mau ngambil Masjidil Aqsa. Planningnya udah jadi. Marketnya udah jadi. Yang ada ini joget-joget di Masjid Ibrahim itu? Itu bagian dari perayaan. Kan 13 hari dia turut-turut harus menduduki itu. 13 hari bro. Ini yang jarang diungkap. Maka nih teman-teman semua ya. Orang baru tahunya. Kejadiannya hebohnya tanggal 7 Oktober. Tapi ini membuka mata dunia. Ternyata. Mereka baru tahu. Kalau Palestina udah 75 tahun dijajah. Orang tahunya. Yuk kan gara-gara nyerang dulu tanggal 7 Oktober gitu. Mereka nggak tahu bahwa di hari-hari sebelumnya. Pemunuhan di West Bank. Udah ribuan yang mati di Gaza. Mereka nggak tahu itu. Karena memang pemberitaan barat juga ya. Iya menutupi. Ini market itu udah jadi bro. Oh ini market. Market masih di Laqsa yang akan dirubah oleh mereka. Ya ada kuil Solomon itu. Iya. Di sebelum menanyainya. Ini kuil Solomon ya? Ini? Ini. Ini market itu udah jadi. Ini di samping gak jauh dari Laqsa. Ini bukan kaleng-kaleng. Gue mau tuh sendirin. Oh ini dibangun? Iya. Aksonnya selalu kenapa ya? Aksonnya gak kelihatan. Gak kelihatan dari sudut yang lain. Apalagi kalau gue buka laptop gue. Penuh. Ini yang sempet gue cetak aja. Lihat aja akson kita bakal jadi begini. Bener nih. Solomon Templenya begini. Iya. Nah ini gitu loh yang mesti kita kritisin sama semua. Lu jangan gimana ya? Gak ngerti tau-tau. You jump to the conclusion gitu loh. You do not have enough data gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan B. Orang-orang baru tahu tanggal 7. Tapi wasilah dari itu. Ini konfliknya apa sih? Jadi orang pengen tahu kan? Pengen tahu. Dan baru terbuka. Baru sadar ini penjajahan. Dan kemudian. Dulu mereka berpihak pas sama Israel. Karena media barat menutupin. Tapi nanti media barat kalah sama handphone jadul. Iya. Kalau kita nge-post di influencer barat nih. Tentang Palestina yang nyerang. Apalagi di Amerika nih. Apalagi bela hadit tuh ya. Yang nyerang itu influencer Israel. Nyerang kan gitu. Tapi kalau yang bela Palestina. Itu influencer sedunia. Orang Palestina gak ada pembelahan. Paket teleponnya gak bisa. Internetnya gak ada kan gitu kan. Membuktikan yang dijajah berarti memang Gaza kan. Betul. Betul. Pertanyaannya. Yang jadi senter permasalahan rebutan ini kan Palestina. Kita tarik gauh lagi. Palestina sebenarnya ini. Milik siapa sih sebenarnya? Lu bilangstu Milestain. Siapa sih yang awalnya lu menempati ini? Dan kenapa ada orang claiming? Izinkan saya cerita apa yang terjadi. Waktu saya diskusi dengan para profesor di sana. Levelnya profesor ini. Jadi bukan ibu-ibu yang marit ya. Malu gue sebutnya. Gini. Sengaja saya bikin strap sentences. Strap sentences itu kalimat yang penuh dengan jebakan ya. Saya bilang gini. Ibrahim. Build this temple. This masjid. And this Ibrahimi mosque. Dia bilang gini si profesor. No we don't believe in Quran. Rasulullah SAW said. Nabi Muhammad bilang. Latusada birihal ila ila salah salah masajid. Masjidil haram wa masjidil hazah. Nabawi wa masjidil aqsa. No we don't believe in hadis. Dia bilang. Okay. Now we close the Quran and we close the hadis. Dia bilang. Okay. We open the history book. Okay. Nah. Jebakan kan. Dia buka sejarah. Dia yang mancing nih. Dia yang bilang. Kita tidak usah buka Quran dan hadis. Okay. Mau apa? Sejarah. Okay. Sejarah. Maksudnya masuk akal. Karena harus menunjukkan yang sama-sama sepakat nih. Iya. Buka sejarah. Itu jebakan gue padahal. Padahal memang arah ke situ. Arah ke situ. Aneh udah punya. Artefak sejarah menulis bahwa. Masjidil haram. Dan masjidil aqsa. Dibangun oleh orang yang sama. Sebab struktur batunya sama. Ukuran batunya sama. Perekatnya sama. Susunannya sama. Sedangkan itu belum ada WhatsApp zaman itu. Belum ada telepon. Belum ada eh lu berapa meter. Eh lu berapa senti. Apalagi ada jarak 40 tahun. Maka kesimpulannya. Dibangun oleh orang yang sama. Siapa dia? Ibrahim. Kenapa? Karena Artefak itu menyatakan. Bahwa masjidil langsung tiangnya itu. Salah satu tiangnya. Ini lupa ketahuan ya. Sudah dibantah ya. Berumur yang ini 3000 tahun. Yang ini 4000 tahun. Emang bagi mereka yang bangun siapa? Kalau bukan Abraham. When King Solomon die. Wow. Divided Kingdom of Israel dia bilang. Baru dibangun. Jadi setelah Suleiman wafat. Bukan Nabi Ibrahim. Suleiman wafat 930. Sedangkan menurut Artefak. Ini ada yang tiang berumur 4000. Ada yang berumur 3000. Jauh sebelum meninggalnya Nabi Suleiman. Nabi Suleiman wafat 900 certibisi. Itu sepakat semua orang. 930 sebelum masehi. Sekarang 2000. Dan gue diskusi tahun 2010. Berarti kan itu berarti 3000 tahun. Berarti kan. Jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya berarti ya. Apalagi mohon maaf ya. Kalau Kristen mengklaim. Lo kan baru ada tahun 325. Sebelum Aksa juga berarti. Iya dong. Jauh dong. Aksa udah ada 3000 tahun yang lalu. Sedangkan orang agama Kristen baru ada 325. Ketika Yesus diangkat jadi Tuhan. Di konsil Indonesia. Oleh Konstantinus dan oleh Paulus. Sementara Yahudi ada setelah Suleiman wafat 930. Jadi. Siapa yang bangun Kaabah? Ibrahim. Siapa yang bangun Masjid Ibrahimi? Masjid tempat Ibrahim. Dan siapa yang membangun Masjid Lakso? Ibrahim. Sekarang gue tanya. Ibrahim itu Yahudi apa Nasrani? Sebelum ada lulupadi Ibrahim udah hidup. Dan Injil menyatakan Ibrahim bersujud kepada Tuhan. Surat kejadian. Berarti Abraham ini menurut mereka adalah Nabi yang bersujud. Iya dong. Tapi mereka punya klaim begini. Bahwa. Iya. Ya Yehuda itu adalah cucunya anaknya Nabi Yaakub. Yang cucunya Abraham. Maka mereka mengklaim. Lebih memiliki tempat itu. Itu kan dibilang katanya kan? Iya. Nah gitu. Yahudah agamanya apa? Kalau bagi kita Islam. Al-Baqarah itu tiga-tiga Islam. Semuanya itu bersujud kepada Tuhan. Yahudi baru ada setelah Nabi Suleiman wafat. Jangan lupa. Jauh jarak nih brother. Ibrahim lahir 1978 sebelum Masihi. 1978 sebelum Masihi Tiberahim. Wafat di usia 170 tahun. Punya anak Ishaq. Dan Ismail. Dari Ishaq lahir bangsa Yahudi. Dari Ismail lahir bangsa Arab. Untuk Ismail ditinggalkan lah Masjidil Haram. Untuk Ishaq ditinggalkan lah Masjidil Aqsa. Untuk dirinya sendiri ditinggalkan lah Masjid Ibrahim. Saya nulis buku soal ini. Satu buku saya nulis. Masjid ketiga tersuci di muka bumi. Masjid Ibrahim. Nah. Ini yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Dan itu gak bisa dibantah. Karena itu gak ngomong sejarah. Dan disana emang ada masjidnya. Iya dong. Berarti masjid. Iya. Berarti Abraham membangun masjid. Of course. Sebelum ada agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka bilang claiming gue sebagai cucunya Abraham. Kita sebagai Yahudi adalah cucunya Abraham. Setuju. Setuju bener. Setuju. Dan lu belum Yahudi waktu itu. Bener-bener kan bilang. Lu belum Yahudi waktu itu. Belum Yahudi. Belum Yahudi. Karena ternyata Abraham. Seorang Muslim. Lahir di Irak. Soang Arab ya kan. Udah selesai. Apa lagi kayak gitu. Abraham lahir di Tigris kan. Di desa Ur. Pinggir sungat Tigris. Babylonia. Babylon kita bilang dulu. Klaim ini lucu. Sedangkan. Saya banyak mendengar pendeta berkata. Bahwa Ibrahim itu seorang Nasrani. Sebagian lagi. Yahudi juga bilang. Ibrahim itu seorang Yahudi. Buat pemirsa. Yang Muslim. Cukup. Cukup. Tiat Al-Baqarah itu 40. Dari dulu Allah juga bilang. Mereka itu tukang klaim. Amtaquluna inna Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaq. Wa Yaqub. Al-Asbat. Kanuhudan. Au Nasarok. Apakah kalian mengatakan. Ibrahim. Ismail. Ishaq. Yaqub. Dan seluruh anak cucunya. Yang 12 itu. Yahudi. Atau Nasrani. Saking. Pertanyaan itu gak mengutukan jawaban. Allah cuma bilang. Kalian lebih tahu atau Allah. Gak pakai dijawab. Karena mustahil ada. Ini udah 3000 tahun sebelum masih. Udah ada. Yang ini baru 930. Yang ini baru tahun 325. Kok dia mengklaim. Kan gak mungkin. Nah sebagian orang Islam. Masih picik sekali berkata. Ibrahim itu adalah agamanya Tauhid. Bukan. Ibrahim more Muslim. Jelas sekali. Al-Hajj 78. Ibrahim itu Muslim. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dan dia Allah telah menyebut kalian. Orang Muslim sejak dahulu. Al-Baqarah 132. Fala tamu tunai lah untuk Muslimun. Janganlah kau mati. Wai Ismail. Wai Ishaq. Sebelum kau. Kecuali kau. Dalam kalian beragama Islam. Yaqub juga berwasiat begitu. Musa juga berwasiat. Nabi Isa juga berwasiat. Itu wasiat semua Nabi. Nah. Jadi masalah begini. Bahwa di luar Muslim. Menganggap. Islam baru lahir. Semenjak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Padahal bagi orang Islam. Islam jadi Nabi Adam juga Islam. Of course. Karena kita menjalani ibadahnya Nabi Adam. Ibadahnya Nabi Ibrahim. Semua. Ibadah. Kita berhaji. Berhaji itu dari Nabi Ibrahim. Iya bro. Betul sekali. Kalau umatnya Nabi Ibrahim juga. Atau umatnya Abraham. Ikut aja baru kita. Sekarang gini juga. Beginian juga. Kita mesti tanya sama mereka. Mereka oke. Yang. Kaabah itu siapa yang. Peninggalan siapa sih. Ibrahim. Yaudah datengnya ke Kaabah yuk. Gitu aja kan. Mereka percaya itu juga. Iya dong. Tapi yang diakini bahwa. Abrah. Enggak terbantahkan. Abraham lahir di Iraq. Itu gak bisa. Itu gak bisa terbantahkan. Berarti Arab. Berarti Arab. Arab. Saya udah kan gitu kan. Iya betul. Memang yang di. Yang di. Namanya diturunkan. Untuk diceramahi. Orang Yahudi. Yang disuruh orang Arab. Iya. Berarti kan. Yang lebih bandel siapa gitu. Asal katanya. Asal katanya. Nabi Iaqo punya 12 anak. Ben. Simon. Levi. Yahudah. Ishakar. Zebulun. Gad. Akhir. Dan Naftali. Yusuf. Benyamin. Dalam bahasa Ibrani. Sebuah kepemilikan itu. Misalnya gini. Ini rumah Haikal ya. Dan wilayah ini. Semua wilayah Haikal ya. Dalam bahasa Ibrani. Ini wilayah ini disebut. Dan keluarga-keluarga. Anak istri saya itu disebut. Itu satu kelompok. Yang namanya Haikalih. Gitu. Kalau ini punya hanya Ali Untung. Maka dalam bahasa Ibrani. Kepemilikan ini disebut. Ali Untungi. Iya. Oh. Pahamnya dari itu ya. Nah. Di belakang. Jadi anaknya Benyamin. 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 Ruben. Pemilikan Pak. Ini semua milik Pak Ruben. Dia bilang. Azari Beni. Ruben. Ruben. Nah. Di antara 12 anak Yaakob alaih salam itu. Anak Israel. Di antara itu. Yahudi itu. Si Judah sih. Yahuda. Yahudi. Yahuda. Yahuda. Anak 4. Ruben. Simon. Levi. Yahuda. Yahuda ini. Punya istri. 22. Punya anak 76. Wih. Sehingga dia tuh punya. Banyak yang lain. Istri 1. Anaknya 2. 1. Istrinya 4. Ini dia. Segitu banyaknya Yahuda. Sehingga dia mengklaim. Gue yang paling banyak. Gue yang punya. Gue yang paling banyak. Ini tanah gue. Maka diklaim. Jadilah Yahuda menjadi Yahudi. Si Yahuda ini. Karena dia paling punya banyak anak. Petantang-petenteng. Dia membuat satu ajaran khusus. Yang berlaku buat dia dan keluarganya. Ajaran itu disebut milik Yahuda alias Yahudi. Berarti ada ajaran Simoni ada juga? Nah yang lain tidak buat itu. Tidak buat. Cuma yang udah sendiri. Ya udah sendiri. Cuma kepemilikan. Mesir itu Yusuf. Punya nyempa Yusuf. Dan Gaza tau punya siapa? Iya bang. Benyamin. Dan diantara semua itu. Kalau kita mundur ke belakang. Semua pernah dijajah. Nebuchadnezar mengambil itu semua. Selekaus mengambil semua. Kaisar Hadrian mengambil juga. Bangsa Mamluk sampai Mamluk. Sampai semua ngambil. Kecuali satu tanah yang belum pernah diduduki oleh mereka. Tanahnya Benyamin ini. Alias Gaza. Jadi justru gak tertaklukan. Berarti bener. Berarti ya. Ketika. Merinding gue gila. Para pahlawan itu disana bilang kan. Penang. Kami berjuang. Kami gak mati. Tapi kalian lah yang mati. Dan yang paling keren waktu. Ada orang. Dari apa. Timur Tengah gitu ya. Mau melaksanakan sholat gaib ya. Dibilang gak usah. Gak usah. Kami gak mati. Justru kami mau nyelatkan kalian. Karena kalian jiwanya yang sudah mati. Jiwanya mati. Hatinya yang sudah mati. Hati lo mati. Jiwa lo mati. Biar gue sholatin lo. Lo gak usah sholatin gue. Keren banget. Jadi satu-satunya negara di dunia yang berani ngeroket Israel cuma Palestine. Dulu saya berpikir Gaza itu dijajah oleh Israel. Ternyata tidak. Dunia dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Liga Arab. Dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Mereka gak. Mereka menolak untuk menyerah. Jadi berjihad. Kayak nerasnya mengatakan Indonesia dijajah 360 tahun oleh Belanda. Kenyataan Indonesia berjihad 360 tahun oleh Belanda. Nah ini menarik. Be. Apa namanya. Ahsanul Qasas. Kisah terbaik. Kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Berarti kakak-kakaknya yang jahat salah satunya Yahuda. Iya dong. Berarti keturunan dari anaknya Yaakob yang jahat. Jadi bangsa Yahuda ini. Jadi kalau muslim dan non-muslim punya kisah yang sama dengan Nabi Yusuf kan. Bagaimana ada kakak yang jahat ini ngebuang adeknya. Dan jangan lupa. Dan bangsa ini adalah keturunan yang jahat ini. Dan jangan lupa. Provokator dari 10 kakak. Saya bilang 10 karena Benyamin gak ikut ya. Benyamin sama Yusuf akur-akur aja ya. Jadi 10 tuh yang kurang ajar ya. 10 ya. Di antara 10 itu. Baik Islam, Kristen, Yahudi. Ceritanya sama. Bahwa yang memprovokasi itu adalah semua Yahuda. Yahuda. Mohon maaf nih mohon maaf nih. Di podcast nih mohon maaf ya. Yahuda. Pernah menzinai ibu kandungnya. Berarti memang digabarkan keturunannya ya begini-begini. Jadi jatuhnya kan. Mengingkari segala bentuk perjanjian-perjanjian apapun. Tukang bohong. 38 resolusi PBB telah dikeluarkan. Ada resolusi untuk stop pemukiman. Dia jalanin. Tetap. Ada resolusi untuk stop pembangunan tembok. Dia jalanin. Ada resolusi untuk keluar dari Golan. Dari West Bank. Dijalanin semua. Ada resolusi untuk gencatan senjata. Dicuekin. Tetap aja dihantem. Dan terakhir resolusi yang nomor 39. Khusus untuk Israel. PBB telah mengeluarkan 39 resolusi. Pertanyaan saya. Khusus untuk PBB. Dan semua dilanggar. Pertanyaan saya. Orang begok kayak mana mau dibohongin 39 kali. Itulah Liga Arab. Itu dia. Liga Arab juga ya. PBB dan Liga Arab. Iya sama. Setali tiga uang. Amerika dan konco-konconnya. PBB dan anggota-anggotanya. Yang pro kesono. Dan Israel. Sama semua. Nah ini. Ini menariknya gini be. Mereka mau merebut tanah itu. Dengan dali bahwa ini adalah tanah perjanjian. Gitu kan. Ibaratnya ya. Degitu ya. Bagi beberapa agama di luar Islam. Bagi orang muslim sendiri. Pun sebenarnya udah paham bahwa. Memang pernah dijanjikan. Tapi gak diambil. Tadi di. Teman saya yang non muslim juga mengatakan bahwa. Memang sudah dijanjikan. Tapi dia gak mau ngambil. Malah bilang. Lo aja sama Tuhan lo. Gitu kan. Sebenarnya kalau mau jujur. Semua. Kalau soal cerita sejarah masih sama. Yahudi menyatakan. Bahwa. Mereka tidak masuk ke situ zaman Musa. Yang berhasil masuk ke situ zaman Yusha bin Nun. Nabi Yosua ya. Yosua. Kalau kita bilang Yusha bin Nun. Itu nabi yang sama. Cuma beda spelling aja. Kristen juga bilang begitu. Kenapa? Karena itu pembangkangan yang dilakukan oleh. Anak-anak cucu Musa atau Ban Israel. Dan kita juga begitu. Siapa yang broke the promises ini. Siapa yang merusak janji ini? Dia sendiri. Gitu loh. Dan Tuhan tidak menjanjikan untuk mereka. Katanya mereka juga udah menolak itu. Mereka yang tidak menolak. Tuhan menjanjikan untuk Musa dan Harun. Dua ini yang Tuhan menjanjikan. Tapi kan belum sempat masuk ke sana. Sudah meninggal. Kalau meninggalnya di Mount Nebo. Mount Nebo itu dekat Jericho perbatasan. Siapanya tuh? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun wafat di Petra. Sekarang Jordan. Nabi Musa wafat di Mount Nebo. Jericho. Udah mau masuk. Mau masuk. Ayo. Palestina ya. Dari situ kita udah tau bagaimana sebenarnya bangsa. Bangsa itu penakut sekali untuk masuk. Seperti halnya bangsa Yahudi sekarang. Takut untuk masuk Gaza. Empat kali masuk gak berani. Beraninya cuma lempar bom dari jauh. Lempar. Itu gak. Kalau combat itu shoulder to shoulder dong. Iya dia sebenarnya. Bikiranya soldera marakyat. Ini soldera sama bayi. Nah itu dia. Dari atas lempar. Dari atas lempar. Apa ini kejahatan perang saudara? Nah yang banyak yang gak tau adalah. Menganggap bahwa kejadian diawali. Karena cari gara-garanya satu kelompok perjuangan di tanggal 7. Tapi mereka gak tau bahwa setiap hari warga West Bank dibunuhin 200 orang. Sudah 75. 78. Tepatnya 78 tahun mereka membunuh setiap hari. Setiap saat. Setiap masa. Setiap ada kesempatan. Tanpa pengadilan. Dunia gak pernah protes. Dan jangan lupa. Kenapa itu diserang. Karena anda sudah menduduki masjidil akso kami. Sudah apa di masjidil akso. Sampai akhirnya para perjuangan ini marah. Akso itu adalah lambang kehormatan umat Islam. Akso itu adalah tempat terbaik untuk sujud. Kata Rasulullah. Akso itu adalah Qiblat pertama umat Islam. Akso itu tempat pertemuan Nabi dan pelas seluruh Nabi. Berarti tempat yang paling top. Tuhan memilih tempat itu. Akso itu polosnya surga. Bukan Kaabah ya. Akso itu tempat Sidratul Muntaha ya. Nabi Mi'orat melalui akso. Bukan melalui Kaabah. Bukan saya banding-bandingin. Saya lagi memuliakan akso. Tidak mengurangi sedikitpun kemuliaan masjidil haram dan masjid nabawi. Yang saya lagi sebut kemuliaan akso. Akso itu lambang. Akso itu yang akan diambil oleh mereka. Karena akso itu selain lambang kesucian umat Islam. Al-Aqso itu lambang perjuangan. Al-Aqso itu lambang akhir-akhir zaman. Nabi Isa lahir di Akso. Dan akan mengalahkan Dajjal di Akso. Dajjal muncul di daerah Akso. Dan akan ditumbak oleh wafat di daerah Babulut. Juga tidak jauh dari masjidil Akso. Menurut Yahudi. Kan di tembok ratapan itu. Saya tanya sama orang-orang Israel. Tentara lagi yang saya tanya. Kenapa kamu menang di sini? Kenapa kamu berdoa di sini? Dia bilang, tidak. Kita tidak berdoa di sini. Kenapa kamu di sini? Apa dijawab? Apa? Karena ini adalah tempat terhubungan ke tempat terhubungan di dunia. Gue tuh sembahyang di Mare. Karena ini tempat terdekat. Menuju tempat terhubungan di dunia. Tempat terhubungan ke tempat terhubungan di dunia. Yang dianggap tempat terhubungan di dunia. Jelas. Al-Aqso adalah tempat yang mau diambil oleh Israel. Israel. Zionis. Bukan Yahudi. Ortodok. Bukan. Dia udah ada sinagoganya. Mau diambil. Dan selama ini yang melindungi adalah Gaza. Makanya Gaza mesti disikat. Buktinya 13 hari mereka menduduki. Saat dunia diam. Liga Arab diam. Kita para aktivis. Saya udah mau berangkat bulan. Apa namanya? Akhir itu saya berangkat. Saya ngajuin visa. Nekat. Mau jalan. Udah. Sebelumnya saya udah ngajuin visa. Dua kali saya direjected. Gitu oleh mereka. Udah sampai diaman direjected. Yang kemarin 31 Oktober. Baru sampai bandara. Udah dikasih inform. Nggak boleh masuk. Gara-gara? I don't know. Katanya dicek sospeknya juga katanya. Dibilang security reason katanya. Nah. Kembali ke pertanyaan Mas Adi Untung tadi. Apa yang mereka cari? Ya mereka mencari kemuliaan dari situ. Nggak akan pernah terjadi di The Great Israel. Israel Raya. Sebelum mereka menduduki itu. Ya. Rencana mereka akan terjalin kalau terjadi Great Israel. Atau Al-Israel Al-Kabirah. Memang sudah jadi tujuan mereka. Mereka menunggu apa sih? Mesayah versi mereka. Wah. Mesayah. Ini loh. Al-Israel Al-Kabirah. Ini Gaza setitik. Lihat. Dia mau ambil dari Sambi Isfahan, Iran. Dia mau ambil seluruh Mesir. Ini Tabuk. Ini Saudi Arabia. Jadi dia mau ambil. Wilayah Israel yang betul katanya dia. Israel Raya. Adalah batas urusnya. Sampai Iran. Isfahan. Irak semua diambil. Atas sampai Libanon. Semua disikat. Sampai Syria semua disikat. Mereka. Libya semua diambil. Batas kanan. Semua Mesir diambil. Gaza setitik ini. Dan dia ngambil sampai Saudi Arabia. Terus Sambi Isfahan pun diambil semua. Inilah Israel Al-Kabir. Inilah Israel Raya. Jadi sebenarnya kalau sampai ini Taklub Palestina. Itu yang diambil semua. Bangsa Arab semua akan jadi target berikutnya. Iya. Kenapa? Berarti sebenarnya Uat Muslim udah tau ini kan? Tau. Tapi kenapa gak ada yang belain. Nih. Kalau bahasa ini. Yang bahasa Indonesia Inggrisnya. Yang dengan ininya. Greater Israel Plan. Tuh. Oh iya. Dapet dari mana saat? Kan gue belasang tahun. Di sana masa gak dapet gini doang. Masuk aja ke perpustakaan. Perpustakaan mereka tuh? Iya dong. Rothschild. Oh sejak Rothschild berarti ya? Rothschild Library. Kemarin baru ditemukan buku-buku. Di buku-buku Palestina di tahun 17 itu. Namanya masih Palestina. Gak ada Israel. Gak ada. Gue punya. Kalau buat pemirsa di Ari Untuk. Ini. Student Map of Palestine. Mana ada Israel? Oh. Guys. Ini yang paling akurat. New York Tribune. New York Tribune. Palestine. Lihat. Pertanyaan. New York Tribune guys. Palestine. Mana Israel? Ini sebelum Perang Dunia Kedua berarti ya? Perang 47. Oh pas. Di era-era itu. Oh sebelum. Penakba. Sebelum pendudukan. Sebelum 48. Palestine masih. Dan lihat. Ini satu fakta yang harus teman-teman akui. Bahwa. New York Times. Tidak menyebutkan Israel. Tapi lihat. Zionis proklaim new state of Israel. Zionis. Zionis. Iya, 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 iya. Memproklamikan new state. Bukan new country. Ah, benar, benar, benar. Lihat. State lagi ya? Cuma state aja. Truman recognized it. Dan ini adalah cuplikan surat. Lengkap loh gue kasih. Cuplikan surat dari Truman. Ini Harry Truman. Oh jadi Presiden Truman dibalik ini emang? Iya. Dia bilang gini. This government has been informed that a Jewish state. Bukan country loh ya. Jewish state has been proclaimed. Telah diprogramirkan. Jewish state in Palestine. In Palestine bukan in Israel. Oh iya, 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 iya. And recognition has been requested by the provinsi. Bagian dari provinsi doang. Berarti sebenarnya bagian dari provinsi atau mungkin ya state aja di antara Palestine. In Palestine. In Palestine tuh masih di negara Palestina. Di, jadi di hibah. Palestina ada satu wilayah di hibah. Buat Zionis. Iya. Dan ini state of Israel is born. Ini koran. State of Israel is born. Tahu berapa nih satu? It's not about country you know. Ini tahun 48 ya? Tahun 48. Tahun 48. 47 masih. Jadi mereka bikin begini bersama dengan nakba atau sebelum nakba ini? Ini baru proklamasi oleh David Ben-Gurion. May tahun 48. Allah. Ini data semua ini. Ini masih ada. Oke, kalau perangko kita kan sebut negara ya. Mana ada? Perangko tulisannya Israel mana ada? Sebelum 48. Ini salah satu perangkonya. Filistin. Dan ini saya masih ngumpulin koin-koin. Yang koin-koin lama. Artinya ini mata uang yang berlaku di sana. Enggak ada mata uang yang tulisan Israel. Ini koin yang saya punya nih. Ini koin tahun 1927 Palestina bro. Ini yang diributin kemarin ya? Oh iya pernah saya unjukin. Ini sebagai fakta bahwa Israel tuh gak ada loh orang baru. Iya, oke. Ini namanya Palestina. Tapi tulisannya tulisan Ibrani kan? Lah memang. Orang Ibrani juga tinggal di situ. Gimana sih? Maka ini justru menguatkan bahwa orang Ibrani. Mereka damai. Tentram di sana. Mereka tuh lebih senang tinggal di sana. Nih lihat. Nih nih orang Ibraninya. Stop attack in Gaza. Free Palestine and Israel occupation. Nah. Ini uniknya. Ternyata sekarang bangsa Yahudinya. Yang udah turun-temurun. Itu justru pro-Palestin. Jelas. Karena mereka damai. Under Palestinian government. Nih lihat. Ortodox Jews will proudly go to jail. Rather than join with Zionist army. Lebih baik masuk penjara mereka. Daripada gabung sama Zionist army. Satu lagi brother. Give back to the Palestinian. Their land. Homes and property. Ini di belakang Al-Aqsa loh mereka demonya. Ini saya lihat ada yang dipukulin sama tentara juga nih. Ada. Ada. Eh. Saya hadir ya. Ini bukan foto kaleng-kaleng ya. Ini foto sendiri ya. Ada yang ambil di internet. Ada yang foto sendiri. Ini lihat. Orang Muslim. Sampingnya Yahudi. The Zionists do not representative Jewish people. Kurang apa lagi? Berarti yang perlu difokuskan adalah sebenarnya Zionist ya. Bukan Yahudi. Ya. Gitu. Ya. Kepala Zionist internasional menyatakan bahwa ribuan tahun kata dia. Saya ada videonya nanti saya kirim untuk menjadi insert disini. Ribuan tahun kami tinggal bersama orang-orang Palestina dengan damai. Dan baru tahun 48 dengan kedatangan Zionist. Kedamaian itu dirusak. Itu yang ngomong kepala Yahudi internasional. Masih hidup bro? Masih hidup. Saya punya rekaman videonya. Oh boleh nanti kita setel buat terpakai fakta teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saya juga ada rekaman ceramah. Kepala Kristen Yerusalem. Dan saya pernah jumpa dengan salam dengan dia. Seru dia bilang gini. Nenek moyang kami. Itu pendeta Paul Sopranius. Menyerahkan kunci Al-Quds kepada nenek moyang kalian. Umar bin Khotob. Dengan tangan yang suci. Tangan Umar maksudnya. Tangan yang bersih. Untuk menjaga. Dan kami komit sampai dengan hari ini. Tetap menjaganya. Tapi kalian hai bangsa Arab. Menyerahkan kunci itu kepada tangan yang berlumuran darah. Yaitu Zionis. Tidak berhak kalian lakukan itu. Berarti menerima Zionis waktu masuk di tahun 47 itu sebuah kesalahan sebenarnya. Tapi kan itu kan dalam. Karena waktu itu Inggris kan yang punya peran untuk itu. Tetapi kalau ditolak bisa aja. Yang jadi masalah. Khusnuzon kali? Iya. Yang jadi masalah. Saya ada rekaman dia juga. Temu teman-teman kalau nyari juga bisa ketemu. Apa yang Zionis itu katakan waktu masuk? Palestina Anda adalah harapan kami terakhir. Oh iya benar. Jangan sampai kami telah diusir dari Jerman. Dan Palestina adalah harapan terakhir. Apa yang mufti Palestina Sheikh Al-Husayni mengatakan? Silahkan masuk dan damai bersama kami. Kan kurang ajar setelah dikasih masuk begini. Iya benar-benar. Dulu mereka diusir dari semua negara karena ngeliat bagaimana kecurangan gaya hidup mereka kan. Iya. Nah kemudian sekarang ini. Sudah ditampung. Sudah ditampung? Ditampung oleh orang lain. Dia usir yang lampung. Iya. Dan sekarang beberapa negara mengusir duta besarnya kan. Yang paling kita kagumi itu adalah Bolivia, Chile, Brazil. Ada delapan negara lah pokoknya. Yang pertama kali mengusir mereka. Dan tau gak Brazil itu negara apa? Coba lihat. Lihat agamanya di Brazil. 99% adalah Kristen. Mereka lebih punya hati nih. Negara Arabnya dokum jai nih. Mereka turun demo dan mengibarkan bendera Palestine. Gue belum pernah lihat satu pun orang demo turun di negara Arab. Di Saudi Arabia bahkan dilarang bendera Palestine. Oh. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia itu. Apa itu? Yahudi Arabia. Aduh. Bodo amat gue bilang begitu. Jangannya wahyu di Arabia. Itu bukan Saudi Arabia. Yahudi Arabia. Yahudi Arabia. Aduh. Kita sayangkan ya. Justru memang banyak keruntuan-keruntuan dari daulah Islamnya dijatuhkan bersama Muslim. Mereka mengklaim. Mereka bilang nangis-nangis lah. Gue bilang. Ampe keluar biji mata lo juga gak ngaruh. Tangisan lo itu. Apa sih alasannya negara Arab ini gak mau? Sebelum masuk ke alasan kita lihat. Sebenernya dia mampu gak gitu dulu ya. Pesawat tempur mereka. Dan 4 juta tentara mereka. Ikut pada waktu menurunkan Saddam Hussein. Tank-tank mereka. Ikut waktu nyerang. Sanggi. Iya. Tentara-tentara mereka. Ikut terta. Dalam waktu. Dengan membawa konsultasi kepada Muhammad Gaddafi. Semua liga Arab. Mengeluarkan senjatanya. Dan pelurunya. Dan senapannya. Dan pesawat tempurnya. Ketika mereka menggumpur Yemen. Tapi tidak satu butir peluru pun. Ditujukan kepada Israel. Yang nyata-nyata membantai anak-anak dan orang tua di Gaza. Come on man. Elay berarti. Kasih kabar gembira tuh. Buat orang munafik. Pasti dapat azab yang pedih. Apa itu? Yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir. Sebagai teman. Pelindung. Sahabat. Penolong. Dengan mengenyampingkan orang mu'min. Habitat amaluhum. Hapus semua amalnya. Al-Ma'idah. Itu Al-Ma'idah. Al-Nisa. Al-Ma'idah. Dan banyak sekali bertaburan dalam ukuran ayat-ayat sejenis. Hapus amalnya itu. Orang-orang yang perlu. Sebenarnya rakyatnya sih sebenarnya pengen bantu. Cuma nggak bisa. Jadi pemanggung kebijakan atau seluruh rakyat. Salah satu negara paling diktator di dunia itu Saudi Arabia. Nggak usah ditutupin. Kalau andai kan Saudi Arabia aja sendirian misalnya. Yang kemudian mau untuk bantu. Selesai sebenarnya kan? Wah, bukan selesai lagi. Negara lain bakal ngikut. Nggak, duitnya kan banyakkan Arab kemana-mana dibanding Amerika dan Israel sekalipun gabung kan sebenarnya. Tambah lagi deh sama Perancis, Inggris, Jerman gabung juga. Dengan petrodolarnya juga lewat semua. Bahkan mungkin nggak perlu dilawan dengan senjata. Matiin olinya, minyaknya cetek. Udah mereka nggak punya tuh. Presiden Jokowi adalah salah satu presiden di dunia yang pertama kali memberikan keperhatinan kepada kejadian ini. Dan beliau satu-satunya presiden di dunia yang pernah mengusulkan embargo. Dan sekaligus presiden pertama di dunia yang mengusulkan soal boycott. Dan juga mengutuk ya? Mengutuk pertama kali dia. Sebelum yang lain. Keren gitu loh. Menurut kita juga Ibu Retno juga masuk luar biasa perjuangannya. Nggak, berani banget. Berani banget. Beraninya itu, ada kan orang karena baca cetek jadi berani kan? Dia baca cetek tapi beraninya itu kelihatan dari body language-nya. Saya terbang 21 jam. I flew 21 hours. To attend this meeting, dia bilang. To attend this pertemuan lah begitu. And I'm warning you, kira. Saya peringatkan Anda, Immanuel. Satu bayi, satu nyawa hilang itu tanggung jawab Anda untuk menghentikan ini semua. Gile. Sampai akhirnya resign itu ya. Itu dikuji PBB ya. Jadi semua yang akhirnya mungkin abstain atau juga pro darah bayi-bayi itu di tangan mereka. Kita udah berlepas. Kita sendiri merasa menyangkal itu. Insya Allah Allah rindu dengan itu ya. Oh, ini buah berkah buat negara ini. Di samping itu, setelah Pak Jokowi begitu, Buratno begitu, Pak Prabowo menginisiasi. Kemarin diambil, dijemput 22 anak. Ini kan baru awalan ya. 22 anak Palestina untuk dikuliahkan di Bahasa Indonesia dulu setahun. Lalu 5 tahun untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Dan kemudian akan kembali ke negaranya menjadi orang-orang cerdas, menjadi orang yang paham dengan situasi dan kondisi tentang pertahanan. Begitu juga 52 ton bantuan beliau kirimkan untuk, nah sekarang udah dalam antrian nih ya. Bahan makanan, obat-obatan, selimut, karena udah masuk musim dingin. Itulah salah satu, tiga tokoh yang saya sebutkan sangat peduli dengan Palestina. Dan sepastinya ini menjadi penyemangat buat kita itu. Ngapain ragu-ragu kalau negara saja udah berbicara dengan itu, undang-undang kita juga, udah juga mengharamkan penjajahan di atas dunia gitu. Terus masih ada yang malu-malu untuk posting atau speak up. Perebutan yang ada di Palestina ini kan, itu kan tempat kelahirannya nabi-nabi beberapa agama ya, gitu ya. Misalnya tempat kelahirannya nabi-nabi Isa. Dari 25 orang nabi dan rasul, itu 23-nya di Masjid Al-Aqsa. 23-nya, sepenting itu berarti kan? Ya, kecuali nabi Musa ya, sama nabi Harun. Tapi saya tetap masukin karena memang tujuannya ke sana. Mulai dari nabi Allah Nuh, mulai dari nabi Allah Ibrahim, punya anak Ismail dan Ishaq. Ismail lahirnya di sana, kemudian besar di Mekah. Nabi Ishaq sampai wafat di situ. Nabi Yaakub sampai wafat di situ. Kalau kata orang Kristen, punya anak, saudaranya Yaakub itu Esau, juga di situ. Kemudian Ismail, Ishaq, nabi Yaakub pindah di situ. Eli'ah, Bilhah, Zilfah, Rachel itu 4 orang istri nabi Yaakub, juga di situ semua. Anak-anaknya semua di situ. Yusuf pindah ke Mesir, karena dibuang, dan semua diboyong ke Mesir. Setelah Yusuf wafat, balik lagi. Zaman Yusuf bin Nun, nabi Musa juga balik tapi gak berhasil. Membangkang, sehingga gak berlaku. Tanah yang dijanjikan untuk mereka gak berlaku. Di zaman Yusya baru kembali. Setelah Yusya, Daud, Sulaiman. Itu semua tuh, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Su'aib. Semua. Berarti, Cuma Rasulullah S.A.W. yang bukan ada asal-usul dari sana, berarti kan? Iya. Kecuali darah dari Nabi Ismail. Of course. Tapi kemudian Allah perjalanan kan di Israq Mi'raj. Nempel juga ke situ. Berarti sangat pentingnya loh kasih itu. Itu amanah Nabi yang sering dicuekin sama orang yang umroh plus Mesir. Umroh plus... Turki. Turki. Mau ngapain ya Allah, Ya Rabbi. Itulah umroh berdosa. Wih, umroh berdosa. Gue bakal dihujat nih sama alim ulama sama Kiai. Maksudnya, oke, kalau gak umroh berdosa, umroh yang ikut mengabaikan pesan Nabi. Nabi suruh kan tiga. Masjidil haram, masjidil hazah, nabawi, masjidil aqsa. Kenapa lo copotin yang terakhir? Kenapa cuma mau masjidil haram dan masjidil haqsa, masjidil hazah, nabawi doang? Kenapa gak masjidil haqsa, enggak? Kenapa, kenapa? Alasannya itu apa? Karena aku bukan bagian dari Saudi kali? Satu, mungkin. Dua, adanya narasi-narasi dungu yang menyatakan kesono susah. Dipereksa berlapis-lapis. Ampe tekencing-kencing. Memang di ini, dibikin semengerikan itu? Iya. Gak enak sih ngomongnya. Itu kan b**** banget gitu loh. Kalaupun misalnya pun iye, tutup itu sebagai aib. Misalnya iye, misalnya iye. Padahal tidak. Kalau cuma baru sekali ngomong itu, namanya you jump to the conclusion dong. Lo lompat pada kesimpulan. Walaupun data belum lengkap. Gue udah 30 kali baru lebih. 17 tahun gue di sana. Gak ada yang presa-presa begitu. Iya, berarti memang mungkin orang yang berbicara itu dicurigai kali. Anda ikut memperhoror. Nabi bilang janganlah, mudahkanlah. Gampangin, jangan disusah-susahin. Gembirakan, jangan orang dibikin sedih. Orang dibikin takut, horor. Ada saya lagi lewat ya, di tembong kacang ya. Tembong kacang berapa waktu itu? Lagi lewat iseng. Ada penceramah, Ustadz ngomong. Ke aksa itu sangat sulit. Sampai merayap di antara, apa namanya, kawat-kawat berduri. Gue turun, bro. Gue turun. Den, 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 berhenti, den. Jangan, Pak. Jangan berantem, Pak. Kata sepir gue. Gak pakai. Berantem, gak pakai. Turun. Gue turun, gue masuk ke masjid. Ada jamaah. Wih, orang bales selamat. Tunggu, tunggu, tunggu. Tad. Ente tau dari mana? Kalau ke masjidnya langsung tuh pakai ngerangkak di bawah kawat-kawat berduri, kata siapa? Gue tegar tuh. Oh, bukan, Ustadz. Aneh dengar. Ente dengar begitu. Gak dosa ente tau gak? Gak ada yang tukar asli begitu-begitu. Wallahi wabila watallahi. Namanya masuk negara orang, wajar aja. Lewat border. Ente mau ke Malaysia juga mesti dicetok. Tapi bukan laut kawat berduri, raka-raka gitu. Enggak kan? Enggak. Yang setahu gue tuh, Pak, dirindam tuh. Latihan-latihan jadi abri tuh yang rayap. Gue bilang gitu aja. Turun loh. Gue gituin aja tuh, Ustadz. Jangan dengerin nih dia nih. Gue bilang gitu aja. Kesel gitu ya gitu loh. Kita lagi membuat suasana. Saya lagi keliling ke seluruh lembaga umroh. Tour and travel. Berangkat dong ke Aksa. Setop tuh umroh persulki. Setop umroh plus Mesir. Umroh plus Aksa. Bahkan setop umroh doang. Tambahin ke situ ya. Lu nyari apa? Nyari duit. Nyari ridho Allah doang. Dan ridho Allah dan Rasulnya beserta Aksa. Gue ulangi ya. Ridho Allah dan Rasulnya beserta Aksa. Sekali lagi. Ridho Allah dan Rasulnya beserta Aksa. Aksa adalah barometer keimanan. Akhir zaman. Anda yang peduli dengan Aksa. Mudah-mudahan masih ada iman. Tapi Anda yang mengabaikan Aksa. Besar kemungkinan telah copot iman di jajamu. Karena Rasulullah yang bilang. Kan ada orang di akhir zaman. Umatku yang sangat peduli dengan Aksa. Mereka keluarkan jiwa raganya dan hartanya. Untuk melindungi Aksa. Mereka lah murah bitun. Murah bitun. Nabi rindu pada mereka. Apakah Anda mau menjadi orang yang dirindui Nabi? Berbondong-bondonglah ke Aksa. Karena itu akan menyelesaikan semua persoalan. Bangsa penakut Israel itu gak akan berani. Merusak hubungan dengan ratusan negara dan jutaan orang yang umroh. Ya, umroh plus Aksa adalah sebuah kewajiban. Untuk Anda, para pemilik tour and travel. Nah, buka programnya sekarang ini. Untuk yang lagi. Apa namanya punya usaha umroh. Karena kejadian ini. Jangan-jangan wasilah menjadi lebih hitnya lagi. Nah, yang unik begini, Be. Itu kan daerah yang diturunkannya banyak Nabi. Bahkan di akidah yang berbeda. Tuhannya bakal layar di situ, kan? Kenapa yang mati-matian bela cuma muslim? Nah, seraninya yang di dunia ini kayak awalnya sebelum ada kejadian tangga tujuh ya. Gue jawab. Ini jawaban dari kepala Kristen ya. Kalau kita DGI kali ya, di warga Indonesia ya. Kepala Kristen di seluruh Palestina dan Yerusalem ya. Jawabannya adalah ada dalam ucapan kepala gereja ini. Artinya mereka nyaman, damai, tenang hidup bersama orang muslim dan mereka meyakini orang muslim yang bakal menjaga itu. Terbukti, yang pegang kunci gereja tersuci di dunia, gereja Holy Sparter, di dalamnya ada salib tempat kata mereka Yesus disalib. Dan ada altar tempat kata mereka Yesus diturunkan. Itu yang pegang kuncinya keluarga Mustafa seorang muslim. Ampe sekarang. Sekarang ada orang muslim nih? Ampe sekarang yang pegang kunci gereja tersuci, tertua, gereja dibangun tahun 326. Holy Sparter namanya. Kalau di dalam Islam, rencana Nabi Isa akan turun gimana? Di siam juga kan? Di Palestine? Iya, di Palestine doang. Apakah di tempat itu bukan? Di pintu yang dua biji. Di Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa. Ketika pasukan Mahdi Utara Kepung ya? Yes, dan kemudian Nabi Isa terangkatnya dari mana? Al-Aqsa. Sampingnya, kurang lebih. Ada masjid di situ namanya Masjid Mi'aradjul A'isa. Masjid tempat Mi'aradjul Nabi Isa. Di Al-Aqsa juga. Al-Aqsa udah deh. The best place in the world. The best place in the world. Satu-satu tempat yang semua Nabi pernah sholat di sana. Yes. Masya Allah. Correct. Dan tidak satu sahabat pun kecuali pernah menginjakan kaki di Masjid Al-Aqsa. Oh, semua? Sampai? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, dan semua sahabatnya. Gak mungkin mereka mengabaikan pesan Nabi. Kunjungilah. Sampai istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab berkanya. Ya Rasulullah, kalau susah bagaimana? Nabi bilang tetap berangkat. Kalau susah, kalau tetap berangkat. Kata Nabi, bagaimana kalau udah gak sanggup berangkat? Berjawabkan Rasulullah, bantulah orang yang mau ke Masjid Al-Aqsa. Berarti secara gak langsung adalah sebuah kewajiban ya. Sebuah kewajiban yang mungkin gak diset sebuah kewajiban. Tapi ini kekuatan dari pesannya adalah kewajiban gitu ya. Jadi isi pidatunya begini. Wahai para pemimpin Arab. Dulu, kakek moyang kami, yaitu pendeta Sopranios, menyerahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab. Yang tangan suci, tapi kalian memberikan kunci itu kepada tangan yang penuh darah, yaitu Zionis. Memalukan sekali apa yang kalian lakukan. Kalian tidak pantas disebut orang Arab, dan tidak pantas disebut Islam. Jangan-jangan kalian sudah keluar dalam akidah Islam. Itu ditunjukkan kepada mereka. Tetapi untuk orang sendiri, Islam sendiri yang ada di Gaza, yang ada di Jerusalem. Mereka tuh sangat berangkulan, sangat bertoleransi. Waktu, ini gak muncul di berita ya. Waktu salah satu masjid di bom, tapi bukan perangkat yang sekarang ya, yang sebelumnya. Waktu masjid di bom, dan umat Islam kagak bisa sholat. Pendeta di sana, sangat membuat kejutan yang luar biasa. Pada hari Jumat, mereka mengeluarkan semua bangku yang ada di sana. Kan bangku itu kan dipatenkan kan. Dipaku mati kan. Itu dia keluarkan semua bangku yang ada, digelar karpet, dan dia umumkan. Hei orang Islam, silahkan sholat Jumat di gereja kami. I guarantee you. Dan kemudian orang Islam sholat di sana. Dan apa yang orang Islam lakukan setelah selesai sholat? Umat Islam di sana, memasang kembali bangku-bangku itu. Dan mempersilahkan orang Kristen untuk ibadah di hari Minggu. Dan kemarin kejadian ini terjadi lagi. Dan hari Rabu, ketika orang-orang Kristen berkumpul di gereja untuk berdoa, 384 orang dibom oleh Israel. Dan 384 itu semuanya mati di bawah runtuhan gereja itu. Dan orang Islam yang mengais-ngais batu demi batu, menemukan 384 jenazah itu, sudah mati semua dalam keadaan berpelukan. Dan umat Islam mengambilnya dengan tangisan air mata. Terhadap saudara-saudara dari orang Kristen yang dibunuh oleh Zionis. Lihat, Zionis ini bukan manusia. Gak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Orang Kristen lagi ibadah di gereja. Dibom dan mati 384 orang di dalamnya. Bukan hanya orang Kristen. Bahkan warganya sendiri pun baru terbuka sekarang. Bahwa waktu ada pesta terakhir tanggal 7 itu, yang dianggap pasukan perjuangan, eh tanggal 6 ya, pasukan perjuangan yang membunuh yang ada lagi parti, ternyata apacenya beliau terbongkar. Dan fitnah tersebut jadi gak bisa dia bapain lagi. Karena ternyata buktinya dia. CNN, seolah gak salah, udah minta maaf. Ternyata berita itu. Benar, terus katanya pemotongan kepala bayi, ternyata mereka juga akhirnya gak punya bukti. Gak ada memang, dia udah minta maaf juga. Udah minta maaf juga. Tapi udah terlanjur nge-viralin. Iya. Yang untuk orang yang gak teredukasi ngerasa kayak... Benar, benar. Walaupun dia udah minta maaf, tetap benar. Twitternya si Menteri Pertahanan Israel, dua hari sebelum penyerangan, dia akan melakukan penyerangan. Dan dia menyebut bangsa Gaza itu bangsa animal. Tapi perlakuan yang terhadap Gaza itu lebih animal lagi. Kemudian dihapus Twitternya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa minggu lalu saya diundang oleh TV One untuk mengomentari Menteri Kewarisan dan Sejarah Israel, Aminat Helayahu, itu mengatakan bahwa ada dua opsi untuk mengalahkan Gaza. Pertama, mengalirkan air laut ke semua Gaza. Gila kan? Kedua, dia belum ngomong, tapi reporternya ngomong, bagaimana mungkin dengan nuklir? Dia bilang, ya, betul. Nuklir adalah opsi berikutnya. Genocide bang. Itu ada. Sampai sekarang masih ada. Dan kemudian, Cina langsung ngancam, kami sudah siap-siap mengarahkan nuklir kami ke Israel, kata Cina. Kalau sampai dilakukan itu. Begitu juga Pakistan, begitu juga Korsel, Korut. Ya, Korut juga begitu. Dan nggak lama kemudian, Benjamin, kalau saya bilang Benjamin Setanyahu ya, Benjamin Setanyahu, mengatakan itu bukan dari negara resmi, itu dari pribadi. Sekarang pertanyaannya, dari mana dia berani ngomong begitu, kalau nggak pernah disebutkan dalam sidang kabinet? Iya juga. Dan bagaimana dia bisa ngancam kayak gitu, kalau bener-bener nggak punya? That's it. Itulah gitu loh. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, itu bagian daripada mereka. Pasti dia akan dilakukan hal itulah. Playing victim biasa buat mereka. Biasa, playing victim itu. Mungkin banyak seluruh kita di sini, yang menurutnya belum paham ya, bahwa ada peraturan, menyebarkan Bible atau Injil, di Israel, itu jadi kriminal. Menyebarkan agama Nasrani, di Israel, itu kriminal. Iya. Bahkan katanya kalau nggak salah, setiap orang lagi ada satu, seremonial ibadah, diakso, itu diludahin. Iya. Sebenarnya, berarti memang mereka nggak mengakui, ada jenaz Rani. Satu, buat mereka, Bunda Maria, yang Kristen bilang perawan suci, yang Islam bilang perawan suci, bagi mereka, Bunda Maria adalah pensina. Bagi mereka? Of course. Bagi kita, Nabi Isa adalah manusia mulia, bagi Kristen yang mulia juga, bahkan Tuhan, bagi mereka, Yesus itu anak haram. Mestinya Nasrani pun, berjaya sama Yahudi semestinya? Mestinya. Ya, yang saya bilang, Yahudi pesek nggak tahu diri itu, setelah lu ngobela. Berarti memang, mungkin belum teredukasi, atau belum paham, atau nggak tahu sejarah? Itu bahasa sopan nanti. Kalau saya bilang sih, mereka bodoh. Yang masih belain Israel, bodoh. Coba lu datang ke sana deh. Saya ini bawa jemaah Kristen loh ke sana. Selain bawa jemaah Islam, saya bawa Kristen loh. Ada yang pakai salib, diusir bro. Iya, saya juga lihat tuh, apa namanya. Diusir, nggak boleh masuk tempat Yahudi, kalau pakai salib. Bahkan dia ada yang pakai dress, kayak apa, yang kayak gamis gitu, tapi pakai salib besar tuh? Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ada videonya tuh. Karena itu, benda najis, katanya dia. Salib tuh benda najis. Yang tidak boleh ada di sekitar, di tempat ibadah Yahudi. Mereka nyebut Tuhannya apa, berarti sebenarnya? Gini, gini, gini. Unsurnya semua sama. Orang Yahudi, manggilnya itu, Il. Alip Lam. Il. Orang Kristen, Eli. Eli, Eli Lama Sabaktani. Eli, Eli Lama Sabaktani. Eli itu, Alip Lam juga. Orang Islam, manggil, Il. Il. La Ilaha, Alip Lam Ha juga. Pakai Ha. Unsurnya sama. Semua itu, Allah gitu loh. Begitu, Islam pakai Alip Lam Marifat, di depannya Allah. Bukan, maksudnya itu ya, bukan Alip Lam Marifat itu ya. Artinya, mengandung ya. Kan La Ilaha, kalimatun nafi. Ilaha disitu kan Tuhan. Ilaha kecuali Allah, gitu kan. Kalimatul Isban. Jadi, ya menyebutnya dengan yang sama. Sama berarti ya. Berarti semua satu rut, cuma pemahamannya kemudian melenceng gitu ya. Ya, jadi sebenarnya, satu sejarah keagamaan ini, dari satu jalur yang satu nih. Tinggal pilih aja yang mana, diantara perbedaan itu. Kan sebenarnya itu. Ibrahim, kata kita. Ip, itu ayah, Rahim kasih sayang. Bapak yang mau kasih sayang. Orang Kristen, kan manggilnya Abraham. Abun. Abun itu Bapak. Rahim kasih sayang. Abraham, Bapak yang mau kasih sayang. Yahudi memang manggilnya Abraham. Antara B sama V. Abraham. Ab itu Bapak. A-V, A-B, itu Bapak. Abraham, Ram itu kan ada kata, Rahm Allah kan di sana kan. Kota Ram Allah itu kaya sayang Allah. Sama semuanya, semua nyusun nih. Ibrahim, Abraham, Abraham, itu Bapak yang penuh kasih sayang. Begitu juga Musa. Musa kata kita. Moshe, kata Yahudi. Moses kata Kristen. Daud kata kita. Devi kata Yahudi. David kata Kristen. Sama semuanya. Oh iya, mirip-mirip. Ishapil kata kita. Ishak kata mereka. Isaac, Iska kata mereka. Sama semuanya. Sebenarnya satu rut, Cuma berarti tinggal mana itu kan diantara itu mana yang paling benar? Kan tinggal bagaimana mencari aja deh. Mana yang paling tua. Yang paling tua. Berarti kan gak besar ya PR-nya gak besar. Tinggal dicari aja diantara itu. Kemudian untuk yang lagi penasaran, mau silakan mencari. Banyak orang yang bilang, dari mana lu tahu udah ada Islam sebelum adanya Nabi Isa gitu ya. Kabah? Ya gitu. Mereka kan gak percaya itu saat. Masjid? Masjid yang ada diaksa udah lebih lama daripada itu kan. Kan udah artefak yang menentukan. Itu ada 3000 tahun. Kalau saya kan pernah baca waktu zaman Putri Helena dulu kan yang Orang gak boleh sholat. Itu peraturan kan. Sebelum adanya Nabi Muhammad kan itu kan? Iya dong. Berarti juru udah ibadahnya sholat. Peraturan Ratu Helena itu wajib mencongkil mata orang yang sholat. Berarti udah sholat sebelum ada Nabi. Iya dong. Sebelumnya Rasulullah gitu ya. Nah, Abraham bersujud kepada Tuhannya dengan mencium tanah. Pasti pakai tangan sama kaki. Yosua 5 ayat 14. Yosua tuh bersujud. Mencium tanah untuk Tuhannya. Itu sujud semua bro. Dan ada membersihin dulu kan ya? Iya, membasu tangan. Nah, kalau lo ikutin mereka lo sujud juga dong. Kalau memang diikutinya persis seperti itu. Sujud dong. Dan juga dihitan. Sujud dong. Sunat dong. Mudah-mudahan jadi mengelitik mereka yang pengen tahu apa sih mistrik. ini pasti ada rekayasa besar. Ya Allah. Kenapa ini dihalat. Allah ngasih izin ini terjadi. Banyak akhirnya ini stream mu'alaf lagi banyak-banyak. Saya habis posting kemarin. Ratusan Amerika tiap hari. follow answer TikTok kemudian masuk Islam saya habis posting kemarin dan kayak ya mungkin inilah. Seperti Anasar gitu ya. Saya punya anak angkat lah gitu banyak yang gak satu. Saya lihat namanya Ibrahim juga. Ibrahim kemana? Gak kelihatan. Saya bilang gitu. Kalau saya keadaan mereka kemana kumpulkan. Ada hadiah, mainan, benda-benda. Saya kalau Ramadan demen ke sana gitu. Oh, Ustadz Haikal dia sedang buka puasa bersama Rasulullah. Kita masih mikirin buka puasa pakai risol apa bakwan apa sambal. Kita masih mikirin buka puasa dimana di masjid yang banyak makanannya beseknya dibawa pulang. Dia udah mikirin ntar malam gue buka puasa bersama Rasulullah. Karena bercihatnya dia itu. Levelnya terlalu jauh buat dibandingin saudara. Terlalu jauh. Dan ibu-ibu yang anaknya meninggal itu dia senyum aja. Dia cuma bilang ketika nguburin dia yang ikut gotong dia cuma bilang nak Umi tahu kamu mendengar ini. Sampaikan kepada ayahmu yang sudah syahit lebih dulu kami akan menyusur sekeluarga semua. Dan sampaikan kepada Rasulullah inilah yang ku bisa persembahkan untuk membela Masjidil Aqsa. Tanpa ada air mata yang menetes sementara kita nangis semua. Tanpa ada kegudahan setegar itulah wanita-wanita Al-Aqsa. Dia mandikan anaknya sendiri di kafankan anaknya sendiri dia gotong anaknya sendiri ke masjid dan diserahkan untuk disolatkan. Saya berkali-kali ikut menyolatkan saya gak lihat kesedihan di wajah mereka. Yang ada adalah aduh enak banget ya dia ya. Udah berkumpul bersama Hamzah sama Abu Bakar sama Umar sama Usman sama Ali sama Tolha di depan dia ada Rasulullah sementara kita belum tentu. Kami pulang dan kami bersahur saya nginep di rumah mereka dan sahur itu masih di ngomongin siapa yang nanti buka puasa barang Rasulullah saya 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 setegar itulah rakyat di sana. Ini sebuah challenge ya buat kita ya dimana tingkat keimanan tertinggi yang ada itu di sana itu. Karena mereka kalau di ajak untuk mengungsi jawabannya Masya Allah kemana saya dengar. Apa sih resiko terbesar paling meninggal? Hadis soalnya Bukhari harus yang saya ceritakan. satu tanah yang ukurannya satu tali sendal Hadis Bukhari lebih afdal dari semua tanah di muka bumi itulah tanah Al-Aqsa kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang mempertahankan itu hanya satu tali sendal tanah di Aqsa lebih berharga kata Nabi dari bumi dan seisinya. Uniknya Nabi gak bilang itu tanah Madinah. Uniknya Nabi gak bilang itu tanah Mekah. Tapi Nabi menyebutkan itulah tanah Al-Aqsa udah kayak gini gak mau juga dan Quran dengan jelas sekali mendefinisikan Subhanalazi asrabi abdi ilaila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-lazi barok na haulahu yang kami berkahis sekelilingnya ini apa Al-Aqsa memang untuk kita kita yang belum pernah kesana kalau kita berjuangnya membela dengan bisa dapat paling sama lima gelintir melemahkan perjuangan gitu misalnya ya pertama harus medical check up ya biar bersih maksudnya gitu iya kalau ada orang bilang gak nyampe tapi kalau ada gue rasa sih gak ada ya yang bilang kalau ada sih aneh juga ya musim medika check up atau di scan atau gimana ya mungkin ada satu dua yang gak ada dianggap menghakimi semua jutaan yang bisa tapi saya rasa sih gak ada yang bilang begitu gak ada mungkin itu salah tangkep atau salah denger atau salah paham ini makanan bro ya oke bener-bener bernampan-nampan bro ini mau nih oh iya Gaza Oktober 2023 makanan siap santap untuk emergensi tuh kalau lo gak sanggup stop pembunuhan yang dilakukan dengan senjata minimal lo bisa stop kematian akibat kelaparan iya jarak kecil aja mpul sama handphone doang Alhamdulillah teman-teman yang ada di akun kita ini juga ikut apa kontribusi saya bikin ini tuh sorry terus saya tarik alasan ya saya bikin ini ya kardus ini lihat kardus isinya apa isinya bukan buat pemiluk ini bukan tuh lihat makanan biskuit mainan pestol-pestolan bayangkan mereka menerima ini dari Anda ada pestol-pestolan ada yang main dokter-dokteran ada yang main anak kecil umur 5 tahun kan girang banget ada biskuitnya ada apenya satu kadus gede kita kepengen gini tahukah kalian kata Rasul amal yang paling besar pahalanya bagi umatku nih kata Nabi menggembirakan hati orang MashaAllah mereka ayahnya syahid ibunya syahid anak umur 5 tahun 6 tahun ini dibawa keluar dia bengong gitu terus dapet dari kita mainan pestol-pestolan mobil-mobilan biskuit wafer girangnya kayak apa insyaAllah hal kecil yang bisa merubah banyak teman-teman semuanya mungkin kalau kita murah bagi kita tapi bagi mereka MasyaAllah dan senyuman mereka itu adalah hal yang besar di sisi Allah dia akan bersaksi di hari kiamat untuk teman-teman yang ada di podcast bang hari ini yuk dia akan bersaksi di hari kiamat bahwa dia digembirakan oleh Anda dan dia akan ngadu kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah inilah orang-orang yang mengembirakan kami Anda gak kepengen seperti itu? Bang hari untung InsyaAllah Yesa Allah luar biasa hari ini justru tadinya mau tahu kenapa menjadi rebut tarita Palestina justru sama babeh dibikin kita tambah mencintai dengan Palestina ini MasyaAllah luar biasa mudah-mudahan jadi wasilah tidak ya buat banyak teman-teman semua mudah-mudahan jadi kepengen ngulik ya teman-teman semua apa sih apa sih rahasia di belakang ini yang punya juga MasyaAllah banyak kisah-kisah luar biasa dan ternyata peran kita gak berat kok cuma antara handphone sama jempol kita kalau gak bisa nyumbang minimal speak up kita support untuk teman-teman di Palestina biasa kalahir nih Babeh sama-sama satu terakhir terakhir banget saya lagi ceramah di daerah malam-malam daerah Bekasi saya cerita begitu di sebuah musola kecil orang-orang pada nangis dan mengumpulkan saya bilang jangan ke saya saya kemarin ditolak dan saya baru pulang langsung aja ke Bang Onim Bang Hussein Gaza seorang ibu nangis ke saya tetap datang ke saya dan bilang Ustaz suami saya udah meninggal saya gak punya ape-ape dan saya masih punya cincin kawin yang diberikan oleh mantan almarhum suami saya ini nenek dicopotin keaneh tolong terima cincin ini Ustaz tolong kasih untuk mengembirakan anak-anak di Gaza dan di Yerusalem Masya Allah saya gak terima gimana saya terima ya Allah ibu saya udah gak nanti saya berangkat lagi dapetnya tuh di tanggal 31 Januari jadi masih lama dibilang gak apa-apa Ustaz gini deh ibu saya bayarin duitnya saya kirim ke sana iya Ustaz yang penting saya mau tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang mengembirakan anak-anak mujahidin ini dia cincinnya cincin kawin seorang nenek-nenek yang diberikan kepada saya untuk dijual dan diberikan ke Palestina Allah 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 teman-teman semuanya mudah-mudah hari ini akan menambah kecintaan kita terhadap Palestine minimal kalau belum tergugah rasa itu kita cari ilmunya teman-teman cari tahu apa itu Palestina dan Masya Allah jika sudah terpaut rasa cintanya rasanya akan sangat luar biasa teman-teman semuanya jika dirasa ini menarik buat apa namanya di-share silahkan di-share sebanyak-banyaknya beri info yang seluas-luasnya dan berikan juga komen dan saran kritik juga ada di komen kita terima kasih dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Babeh dan juga Youtubenya datang dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum